Pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi Syebra Semeru 2018 di wilayah hukum Polres Bangkalan mendapatkan tausiah dari tokoh agama. Cara ini merupakan upaya kepolisian untuk menyadarkan pengendara motor agar menaati peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Melalui cerama agama diharapkan para pelanggar lalu lintas ini kembali sadar dan mau mentaati peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan. Cara ini dilakukan para tokoh agama dan kepolisian di Bangkalan untuk menekan angka kecelakaan. Kita mengingatkan orang biar sama-sama pakai helm. Kita mengingatkan orang biar tidak menyerobot lampu merah. Karena ini untuk kepentingan diri kita, bahkan untuk kepentingan orang lain. Karena semua yang kita laksanakan ini semata-matakan Allah, maka nilainya itu ibadah. Ya, dalam operasi Zebra Semeru 2018 di Bangkalan, masih banyak ditemukan pelanggar lalu lintas. Di hari terakhir operasi Zebra Semeru saja, polisi menindak 200 pelanggar. 11 hari ini karena hari terakhir, 13 hari yang saya, perangkat ini sekitar 2.000, lebih 2.100 sekalian. Yang paling dominan, pelanggaran anak di bawah umur, mengunakan lalu lintas dua. Yang paling dominan, yang kedua adalah pelanggaran helm, karena kesadaran, kita bisa lihat kesadaran masyarakat, tenang, penggunaan helm. Polres Bangkalan juga bekerja sama dengan kejaksaan untuk lakukan sidang di tempat bagi pelanggar lalu lintas yang terjaring dalam operasi Zebra Semeru 2018. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!